Intro Sederah-sederah, pernahkah Anda menanyakan pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Atau dalam bentuk yang lain pertanyaan itu berbunyi Jika Tuhan menyertai, mengapa saya harus menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Saya rasa, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bagian dari perjalanan hidup beriman kita Ya, tidak selalu kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita Ya, tidak selalu kita bisa mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita Dalam perjalanan orang Israel, saudara-saudara, ketika mereka keluar dari tanah terjajah Menuju tanah terjanji itu, mereka sadar dan melihat penyertaan Tuhan dalam bentuk yang sangat konkret Ada tiang awan atau tiang api yang menyertai mereka Dan ketika mereka melihat ke bawah, saudara-saudara, ada mana yang begitu banyak Yang menjadi sumber makanan mereka sehari-hari Melihat ke bawah, ada bukti penyertaan Tuhan Melihat ke atas, ada bukti penyertaan Tuhan Tetapi itu toh tidak melepaskan mereka dari pertanyaan Sama seperti pertanyaan kita Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak Keluaran pasal 17, saudara-saudara mencatat pengalaman orang Israel itu Ketika mereka berkelana dari satu tempat ke satu tempat yang lain Dan mereka tiba di tempat di mana tidak ada air Langsung mereka berseru, langsung mereka berteriak kepada Musa, sang hamba Tuhan itu Mengapa engkau membawa kami ke tempat seperti ini Apakah engkau hendak membunuh kami di tempat ini Saudara, itulah realita perjalanan hidup beriman Ada bukti penyertaan Tuhan di bawah Ada bukti penyertaan Tuhan di atas Baru berapa lama mereka dilepaskan dengan cara yang ajaib dan penuh mujizat Tetapi begitu menghadapi kesulitan Mereka langsung berseru Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak Mengapa ini terjadi, saudara-saudara? Soalnya mereka salah memahami apa arti penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan, saudara-saudara tidak berarti Hidup kita akan lurus dan mulus tanpa kesulitan Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa Kalau kita menganggap disertai Tuhan Maka segala sesuatu harus lurus dan mulus Maka kita akan kecewa Maka kita akan marah Maka kita akan bertanya Adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak? Lalu bagaimana penyertaan Tuhan itu sebaiknya kita pahami, saudara-saudara Bertitik tolak dari keluaran pasal yang ke-17 kita tahu Penyertaan Tuhan itu tidak melepaskan mereka dari kesulitan yang ada Sebab disertai Tuhan bukan berarti lepas dari kesulitan dan musibah Tetapi disertai Tuhan berarti Ia berfirman dan mengajar kita untuk mempercayai kehadirannya Ia berfirman untuk mengarahkan hidup kita kepadanya Saudara-saudara kisah keluaran 17 berakhir dengan ending yang sangat baik Tuhan berfirman dan mujijat terjadi Mungkin kita bertanya mengapa pergumulan hidup kita endingnya tidak seperti itu Tidak selalu ada mujijat Tidak ada selalu pertolongan yang luar biasa Kadang-kadang kita harus mengalami sakit-penyakit Kehilangan dan banyak hal yang lain Ada satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam hati saudara-saudara Bahwa firman Tuhan berkata Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Itu berarti apapun yang terjadi Termasuk ketika kita harus mengalami yang buruk dan paling buruk dalam kehidupan ini Kasih Kristus itu tetap memegang kita erat Bukan karena kita kuat berpegang kepadanya Tetapi karena kasih itu yang mendekat kita erat Disertai Tuhan berarti kasihnya Kasih Kristus tidak meninggalkan kita Dan kasih itu akan memberi kekuatan Untuk bertahan dalam situasi yang paling buruk sekalipun Dan bukan hanya bertahan Termasuk juga memuliakan Tuhan Dalam kondisi yang sukar sekalipun Jadi ketika kita bertanya Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak Lihatlah salib itu Dia ada di sana Yesus ada di sana Untuk menjadi bukti Bahwa ia selalu menyertai kita Dan bahkan memberikan hidupnya bagi kita Dan bersama Kristus Kita cakap menanggung segala peristiwa Mari kita berdoa Tuhan seringkali kami bertanya Adakah engkau di tengah-tengah kami atau tidak Pertandaan yang muncul Karena kami salah mengartikan apa arti disertai Tuhan Kami berpikir disertai Tuhan Berarti segala sesuatu berjalan lancar dan baik Hari ini kami belajar disertai Tuhan Berarti mengalami kehadiran Tuhan yang berfirman Tuhan yang bersabda Tuhan yang memberi kekuatan Dan Tuhan yang telah menunjukkan kasihnya kepada kami Di dalam dan melalui Kristus Ya Kristus genggam erat tangan kami Di tengah segala kesulitan kehidupan yang ada Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!